Orang pertama yang kami panggil ke depan, silahkan Kiki. Menjadi orang pertama yang dipanggil ke depan oleh juri, aku sangat-sangat percaya diri membawa makanan ke depan. Dengan penuh, merasa bangga, karena udah memakai safe jacket, aku langsung aja anterin fermented coconut soup ke depan para juri. Apa ini, Kiki? Ini saya beri nama, saya, Sumatera Soup Pellet. Jadi, ini terinspirasi dari sup tuak, saya. Jadi, di Medan, di Sumatera Utara, ada sup yang memang berasal dari tuak. Cuma karena di sini nggak ada tuak, saya bikin fermented coconut, saya. Pakai honey, lalu di dalamnya juga ada pare, lalu ada asam cekala. Jadi, literally saya pakai semua bahan yang tadi ada di sini, saya. Lalu juga ada ikan teri dan ikan asin crispy, dan juga ada ikan yang di situ saya tuncula. Ikan-ikan hamachi, saya. Permantan coconut maksudnya gimana, Pak? Jadi, tadi coconut, saya bikin dia hangat, lalu campur sama honey, lalu saya kasih yes. Oke. Dia sampai yes, saya. Oke, baik. Terima kasih, saya. Ini presentasinya cakep ya? Menarik konsepnya. Sangat menarik. Ikannya pakai apa? Pakai hamachi, Chef. Hamachi. Jadi, tiga bahan yang kamu pakai ada? Saya pakai semua, Chef. Semuanya? Saya pakai sitake, saya pakai pare, saya pakai asam cekala, ikan asin, dan juga madu, Chef. Wah, Kiki membuat hilangan dengan semua lima rasa yang ada di situ. Ini benar-benar ya, Kiki, kamu tuh pinter banget ya. Ya, Chef, saya pakai semuanya, Chef. Saya pakai madunya untuk bikin fermented coconut-nya, lalu juga saya pakai pare untuk bagian dari soup-nya, saya pakai dried mushroom untuk umami untuk di-brought-nya, lalu juga saya pakai ikan asin untuk bikin tuin-nya, dan juga terakhir, saya pakai asam cekala untuk herbs di stoknya, Chef. Berarti ini harusnya menggelitik semua senses yang ada di cita rasa lidah saya? Ya, Chef, saya pastikan itu ada rasa manis, asam, asin, gurih, gurih, sedikit bitter, dan umami, Chef. Pedas juga ada sedikit. Ini kamu kasih apa? Labu siam ya? Ada labu air juga, Chef. Labu air? Karena di tempat saya paling sering pakai itu, Chef. Saya suka little details kayak gini, cabainya bawahnya dipotong. Jadi, nggak burst langsung kepedesan dengan cabai, jadi rasa cabai spicinya itu, pedesnya itu pelan-pelan, dan masuk gitu. Kalau misalnya kita cabai rapi, utuh-utuh dipotong, itu kan kita langsung masih jusnya dalamnya itu bener-bener berbeda. Yang ini bener-bener nge-pland, pedesnya dapat. Wah, Kiki hebat banget sih. Dia perhatiin little details, jadi waktu orangnya makan, itu rasanya tuh enak banget. Hebat sih. Ini saya suka, manisnya pas, gurih. Nggak terlalu berat dengan coconut-nya, seasoning-nya sangat. On point, tingkat kematangan ikan. Hamaci-nya perfect. Spicy-nya juga dapat. Dan ini memang bener-bener menggelitik semua lidah saya, cita rasanya ya. Pare-nya juga, kalau dimakan, add some nice little bitterness in the end. Very good. Tahan that no. Ternyata, esiku-siku kali ini sangat-sangat berjalan dengan baik. Tidak ada kesalahan, dan semuanya hampir no mistake. Dipuji seperti itu setelah dapat Chef Jacket, wah, Kiki keren banget sih. Kalau saya mungkin lebih ini ya, your bowl needs to be bigger. Ya, teri yang lebih lebar. Sehingga lebih mudah untuk memakannya. Memang ikannya lembut, tidak perlu pakai pisau, tapi akan tetapi ruang daripada geraknya. And you can actually put more of the sauce, jadinya juga. Dan ada ruang, jadi nggak ikannya kayak kesempitan gitu loh. Baik, Chef. Kedua, hati-hati sama shiitake masuk. Oke, Chef. Because shiitake is tend to be chewy, tekstur. Jadi kalau dia utuh besar, kamu bisa bela tengah. Belah dua. Oke, Chef. Oke, Kiki, ada lima basic flavor, yang menjadi tantangan. Kamu pilih lima-limanya. Yes, Chef. First impression, saya cobain kuahnya dulu. Ini layernya ada banyak. Asin, asam, gurih. Ketika dimakan shiitake-nya, nambah gurihnya lagi. Ketika dimakan sama pare, ada bitterness yang sama sekali tidak overpowering. Dimasak dengan baik, karena masih kebantu dari all of the flavors yang kamu punya. Secara flavor ini, very complex. dan ada banyak layer of flavors. Nggak cuma satu tone. Nggak monotone sama sekali. Bahkan ketika setelah dimakan, aroma yang tersisa itu ada masih berlapis-lapis, pelan-pelan. It's a beautiful dish. Party in your mouth. Thank you, Chef. Dan juga saya mau menamakan manisnya, aroma honey-nya itu juga pas. Oh, for pouring, nggak manis. Dan yang saya suka di sini adalah pertama kali saya makan hidangan kecombrang yang ditaruh di sini. yang sangat dikomplement dengan honey-nya. Dan saya, I enjoy it actually. Untuk ukuran pertama kali kamu masak pakai chef food, ini... Impressive. Some... Iya. Thank you. One of the best yang kamu pernah buat. One of ya. Mungkin kalau saya harus compare, saya harus cari-cari dulu yang lain. Aku sangat speechless, karena udah senang pakai shirt jacket dan berhasil membuat makanan dish yang sangat-sangat indah. Kiki, lagi dan lagi dengan otak pintarnya membuat hidangan yang very smart. Thank you, Kiki. Thank you very much. Sejauh ini sepanjang galeri, baru kali ini. Aku benar-benar puas dengan diskku dan aku benar-benar puas dengan rasanya. Enggak masalah memenang atau enggak. Yang penting, kali ini aku udah memberikan yang terbaik dan juga ini aku masaknya benar-benar dari hati. Jadi apapun akhirnya aku terima.